Polres Pandeglang menggelar doa bersama ribuan santri dan kiai di halaman Mapolres Pandeglang. Doa bersama digelar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2024. Hari Santri Nasional yang digelar Polres Pandeglang diramaikan dengan kehadiran penceramah Kiai Haji Muhammad Subki Al-Buhuri, Ibda Jujun Junaedi, Ketua MUI Pandeglang Kiai Haji Zamzami Yusuf, Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang TB Agus Hotibul Umam, Dandim 0601 Pandeglang Letkol Suryanto, Ketua DPD PKS Kabupaten Pandeglang TB Asep Raffiuddin Arief, Sekretaris Daerah Pandeglang Ali Fahmi Sumanta, Kepala DPUPR Asep Rahmat, dan Ketua Presidium Forum Selaturahim Pondok Pesantren atau FSPP Kabupaten Pandeglang Kiai Haji Hozinul Asror. Kepolres Pandeglang AKBP Oki Bagus Tetiaji berharap Polri dan Santri bisa bersinergi dalam menjaga kondusivitas di wilayah Pandeglang. Selain itu, melalui acara peringatan Hari Santri Nasional bisa mendekatkan para Santri, Kiai, Alim Ulama, Guru, serta Abuya dengan kepolisian yang ada di Polres Pandeglang. Doa bersama juga dilakukan agar pelaksanaan pilkada tahun 2024 berjalan dengan aman dan damai. Buat kegiatan, yaitu tadi doa bersama dalam rangka Hari Santri dengan harapan karena kami berada di lingkungan para Santri dan Kiai, harapannya bahwa Polri dan Santri bisa sinergis, bisa menjaga kondusivitas di wilayah Pandeglang khususnya, bisa memberikan keamanan bersama baik di lingkungan Santri, di luar lingkungan Santri, maupun dalam kehidupan di rumah mereka masing-masing. Harapan kami acara ini bisa mendekatkan para Santri, para Kiai, para Alim Ulama, para sesepuh, para guru-guru, para Abuya yang ada di Pandeglang, bisa selalu sinergis dengan kita kepolisian yang ada di Polres Pandeglang. Kaitannya dengan pilkada damai, karena Pandeglang merupakan kota Santri, kita berharap peran serta dari para Santri, para Kiai, para Alim Ulama, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan daripada pilkada pesta demokrasi yang ada di Pandeglang ini, kondusiv, aman, sesuai harapan. Apapun siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, nanti yang akan terpilih, kita akan dukung 100%. Demikian.